Intro Fena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan 3 Agustus 2023 Pasangan selebritis ini akhirnya bercerai karena kasus kekerasan dalam rumah tangga Ferry Irawan pun kini diponis hukuman 1 tahun penjara atas KDRT Fena Melinda Kondisi Ferry Irawan di dalam penjara pun menjadi sorotan Pasalnya hingga dirinya dijatuhi hukuman Ferry Irawan kekeh menyebut dirinya tidak bersalah Meskipun awalnya berat kini Ferry Irawan mencoba ikhlas menerima takdirnya Kondisi terkini Ferry Irawan di dalam penjara pun dikuak kuasa hukumnya Sunan Kalijaga Sudah merasa nyaman di penjara Ferry Irawan bahkan banyak melakukan aktivitas di sana Bahkan Sunan Kalijaga menyebut mantan suami Fena Melinda itu merasa tidak berada di balik jeruji besi Ferry Irawan menyebut jika tempat tinggalnya kini bukanlah di penjara Bukan itu saja setelah banyak menghadapi masalah hidup Ferry Irawan memilih mendekatkan diri kepada sang kecipta Ferry kini banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan membaca kitab suci Al-Quran Makin cinta Al-Quran Ferry Irawan kini mengisi kekosongan waktunya di penjara Hanya untuk beribadah kepada Allah Mulai dari sholat lima waktu hingga tahajud Tapi merasa memang Allah lagi kasih dia untuk maksimal dalam beribadah Ya sholatnya, hal-hal kayak baca Al-Qurannya, tahajudnya lanjut Sunan Kalijaga Di poni satu tahun penjara Ferry Irawan Kekah menyebutkan dirinya tidak bersalah Ferry tidak menjawab secara lugas ketika awak media menanyakan apakah dirinya sakit hati terhadap Fena Melinda Ia hanya menyebutkan kalau Fena sudah mengakui kalau dirinya tidak melakukan KDRT seperti yang dituduhkan Menurut Ferry, Fena Melinda mengakui hal itu saat diperiksa penyidik Volda Jatim pada tanggal 24 Februari 2023 Ferry menyampaikan pada saat itu harus mengikuti skenario yang dijanjikan Fena yang bisa membuatnya bisa bebas dari jeratan hukum Ferry mengaku tidak tahu skenario yang akan dilakukan Allah Serta masih banyak hal tidak bisa diungkapkan sekarang Ferry bahkan bersumpah atas nama Tuhan mengenai kondisi rumah tangganya bersama Fena Demi Allah masalah rumah tangga hanya saya dan Fena yang tahu Apa yang terjadi sesungguhnya ucap Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Selamat menikmati Sampai ketemu dikelu Sampai ketemu lagi Sampai ketemu dikelu